selamat menikmati Menurut ajaran Islam, olahraga sangat dianjurkan Rasul mengajarkan umatnya untuk rajin berolahraga seperti berenang, kemana, berlari, berkuda, dan sebagainya Sehat itu sendiri adalah nikmat karunia Allah Banyak ibadah dalam Islam yang membutuhkan tubuh yang kuat seperti sholat, jamaah, dan masjid Berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke tanah suci Dalam sebuah hadis disebutkan Yang artinya orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dikintai Allah daripada orang beriman yang lemah Hadis Riwayat Muslim Nah sudah tahu kan teman-teman? Allah itu lebih cinta kepada mukmin yang kuat Agar kuat dan sehat, yuk kita berolahraga Matari kali ini adalah permainan bola kecil Olahraga yang akan kita pelajari adalah bulu tangkis Permainan bulu tangkis Sejarah olahraga bulu tangkis dunia Bulu tangkis sudah berusia sangat lama dan memiliki akar di beberapa peradaban lama Seperti Yunani kuno, Mesir kuno, hingga Cina sejak sebelum masehi Di Cina tempo dulu terdapat permainan bernama Jiangzi Bulu tangkis mulai berkembang di India pada abad ke-17 Saat itu permainan ini yang dikenal dengan nama Battledore Pada abad ke-18 Battledore mengalami perkembangan saat Inggris menduduki India Yang oleh warga lokal disebut Puna Nama badminton berasal dari sebuah rumah di kawasan Gloucester Badminton House demikian nama istana tersebut Sang pemilik Duck of Newford pada pertengahan abad ke-19 Menjadi aktivis olahraga ini Akan tetapi Duck of Newford bukanlah penemu permainan itu Sejarah olahraga bulu tangkis di Indonesia Diperkirakan bahwa olahraga yang satu ini telah dikenal sejak tahun 1930-an Dan saat itu bernama di bawah ISI Atau Ikatan Sport Indonesia Di tahun 1947 bertempat di Jakarta Berdirilah PORI Atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia Kemudian pada tanggal 5 Mai 1951 Dibenduklah PBSI Atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Indonesia sempat mengukir masa kejayaan di tahun 1960-1970 Salah satu nama yang tersohor pada jaman itu adalah Rudy Hartono Tidak tanggung-tanggung namanya tercatat di Guinness Book of Record Karena berhasil menjadi pemegang rekor pada kejuaraan bulu tangkis All England Induk organisasi bulu tangkis di dunia Yaitu ada BWF atau Badminton World Federation Dan di Indonesia ada PBSI Atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia 7 Kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia Yang pertama, juaraan dunia BWF Yang kedua, ada Olimpiade Musim Panas Lalu ada Junior BWF Lalu ada Piala Uber Untuk bergub putri Piala Thomas untuk bergub putra Piala Sudirman untuk bergub campuran Dan yang terakhir ada BWF untuk Super Series Nomor-nomor yang dipertandingkan dalam kejuaraan bulu tangkis Yang pertama, ada Tunggal Putra dan Putri Yang kedua, ada Ganda Putra dan Putri Dan yang terakhir, atau ketiga, ada Ganda Campuran Lima teknik dasar bulu tangkis Yang harus kamu ketahui Yang pertama, adalah teknik pemegang raket Yang kedua, adalah teknik sikap atau posisi tubuh Yang ketiga, ada teknik gerakan kaki atau footwork Lalu ada teknik servis Dan yang terakhir, ada teknik smash Sekarang, lima macam kukulan dalam permainan bulu tangkis Yang pertama, ada kukulan servis Yaitu untuk memulai permainan Yang kedua, adalah kukulan lot Dilakukan secara melambung Lalu ada kukulan drive Yaitu kukulan cepat dan mendatar Lalu ada kukulan drop shot Yaitu kukulan cepat dan dekat dengan net Dan yang terakhir, ada kukulan smash Yaitu kukulan keras dan tajam Cara memegang raket forehand Yang pertama, posisi jari kalian harus mengegam raket Yang kedua, posisi kepala raket Harus menyamping ke arah bawah Yang ketiga, posisi memegang raket Seperti pejabat tangan Dan yang terakhir, posisi ibu jari Dan telunjuk membentuk huruf O Terima kasih telah menonton! Berikutnya cara memegang raket backhand Yang pertama, posisi kepala raket Harus menyamping dan tangan dilipat ke samping Yang kedua, posisi ibu jari terpisah Dengan jari yang lainnya Dan yang terakhir, genggam pangkar raket Dengan sekuat tenaga Terima kasih telah menonton! Servis forehand dan servis backhand Dalam permainan bulu tangkis Terdapat 3 jenis servis Yaitu servis pendek Servis tinggi Dan servis flick Servis pendek Bertujuan untuk memaksa lawan Supaya tidak dapat dilakukan serangan Servis forehand tinggi Biasanya digunakan dalam permainan tunggal Sedangkan Servis backhand Biasanya digunakan dalam permainan ganda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukuran lapangan bulu tangkis Ukuran lapangan bulu tangkis Memiliki Standar Panjang 13,40 meter Dan lebar 5,18 meter Sedangkan tinggi Netnya 1,55 meter Nah sudah paham kan? Sekarang asal usul dan teknik Dalam permainan bulu tangkis Sekarang kalian boleh praktekkan di rumah ya Semoga kalian makin bugar Dan sehat ya teman-teman Salam olahraga Allahuakbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh